Salam sejahtera, Arema Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam olahraga Kembali lagi bersama channel kami yang tentunya masih setia menyajikan informasi-informasi menarik seputar dunia sepak bola tanah air Menjelang bergulirnya Liga 1 2023-2024 Arema FC menjalani pertandingan persahabatan melawan Persikabo 1973 di Stadion Pakansari, Cibinong, Bogor pada Jumat, 9 Juni 2023 Pada laga itu Arema FC unggul dengan skor meyakinkan 3-1 Arema FC unggul lebih dulu saat laga babak pertama baru berlangsung gol dicetak oleh Dedik Setiawan yang berhasil memanfaatkan umpan dari Johan Ahmad Farisi Tak lama kemudian, Persikabo 1973 menyamakan kedudukan menjadi 1-1 Gol dicetak oleh Guntur Triaji melalui tendangan bebas bagi kedua tim, pertandingan ini merupakan bagian dari masa persiapan sebelum menghadapi persaingan di Liga 1 2023-2024 Kompetisi musim mendatang akan dimulai pada 1 Juli 2023 Di babak kedua Arema FC bermain lebih agresif Dedik Setiawan membawa Arema FC kembali unggul, dia berhasil mencetak gol lewat tendangan bebas 1-2 Arema FC kembali mengubah kedudukan, kran gol Arema FC terus bertambah Kali ini lagi-lagi Dedik Setiawan menjadi aktor gol Singo Edan Sebelum menghadapi kompetisi Liga 1 2023-2024 Sampai jumpa, salam olahraga